Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada pertemuan ketiga kita melanjutkan pengenalan Microsoft Word nah lanjutan daripada minggu yang lalu nah ini untuk teorinya masih sama seperti minggu yang lalu nah untuk praktikumnya ini masih yang lalu ya saya lanjutkan baterinya di di poin ke-6 yaitu membuat halaman 6 minggu lalu kita sudah membahas merubah orientasi objek Hai nah pada hari ini kita akan membuat halaman kemudian membuat daftar isi manual dan otomatis dan membuat daftar tabel secara otomatis hai 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 melangkah selanjutnya yaitu silahkan dibuka Microsoft Word-nya Oke silahkan dibuka Microsoft Word Hai nah halaman ini merupakan bagian paling penting daripada karya ilmiah ya untuk memudahkan Hai penulis itu menentukan halamannya tidak ada perubahan ketika ada sedikit perbaikan dia akan mudah menuju ke halaman yang ingin diperbaiki Hai nah bagaimana cara membuat halaman itu Hai telah dibuka halaman baru nah anggap saja disini ada halaman satu halaman dua halaman kemudian silahkan di-enter sehingga halaman dua masuk ke di halaman kedua pada slide kedua juga halaman tiga ke halaman tiga oke nah kita kembali ke halaman awal nah caranya bagaimana itu silahkan pilih Hai set kemudian pilih pick number nah pick number disini kita bisa memilih pemberian nomor halaman itu di atas atau di bawah kertas nah di bagian atas kertas kita bisa memilih sebelah kiri kertas atau di tengah atau di bagian kanan kertas atau di bagian kanan kertas begitu juga untuk bottom kita bisa memilih kiri bisa memilih tengah kita juga kita memilih kanan nah misal kita memilih bottom of take di sebelah kanan jadi kita dalam contoh ini kita contohkan yaitu membuat halaman di bagian bawah kertas di sebelah kanan ini akan muncul halaman satu halaman dua dan halaman tiga nah ketika kita membuat Hai halaman tadi pick number tersebut pasti akan aktif header dan puternya ya jika sudah seperti ini untuk kembali ke halaman kerja boleh dipilih close header dan puter atau klik disini Hai hanya begitu saja untuk pembuatan halaman Oke kita lanjutkan membuat daftar isi manual dan otomatis Nah membuat daftar isi ini teorinya silahkan dibaca kita lanjut ke pembuatan daftar isi nah ini silahkan diketik misalnya awalnya adalah kata kita ubah dulu fontnya kita gunakan times nyuraman size-nya kita gunakan 12 ya kemudian disini ketik kata pengantar nah sudah Hai tahu jika terlalu kecil boleh dibesarkan hanya contoh gada agar terlihat nah kata pengantar nah kebiasaan jika yang tidak paham dia akan membuat titik-titik secara manual seperti ini nah itu keliru ya bukan seperti itu titik-titiknya nah caranya adalah kita pada bagian rule ini pada bagian rule ini kita menandai jika rule ini tidak muncul coba pilih review kemudian Hai sorry di view a aktifkan rule nya ya jika rule ini tidak muncul maka pilih jentang di rule ini oke kita kembali lagi nah di depan kata pengantar silahkan ditandai posisikan kursor di depan kata pengantar kemudian pada bagian rule silahkan ditandai terserah di bagian mana boleh di sini di sini dan seterusnya kira-kira batasan titik-titik itu sampai mana saya akan mencoba menandai sampai di sini nah klik saja sekali dia akan muncul tanda L kecil kemudian tanda L kecil ini double klik atau klik dua kali maka dia akan muncul seperti ini ya jika tidak muncul seperti ini itu keliru silahkan di close ulangi ya kalau yang keliru silahkan ulangi double klik maka muncul seperti ini nah jika sudah muncul seperti ini kita akan memposisikan tab stop itu ketika kita menekan tombol tab maka dia akan berhenti di tempat yang kita tentukan nah yang kita tentukan itu adalah 5,5 inch 5,5 inch adalah posisinya di sini ya kemudian karena kita ingin melakukan titik-titik maka pada bagian leadernya kita memilih 2 kalau kita pilih non berarti dia tidak ada bapak cuma tab kosong kita pilih 2 maka dia akan jadi titik-titik kita pilih 3 dia akan menjadi garis strip ya kita dipilih 4 dia akan menjadi garis bawah nah yang akan kita gunakan adalah titik-titik maka pilih 2 kemudian klik tombol set kemudian klik ok nah langkah selanjutnya tekan tombol tab pada keyboard maka titik-titik akan muncul memberikan dia nomor misal i kemudian enter dan selanjutnya selanjutnya misal contoh disini nah daftar isi daftar gambar daftar tabel dan selanjutnya ya daftar isi kemudian tekan tombol tab pada keyboard di titik-titik akan muncul kemudian buat i2 kemudian daftar gambar tekan kembali tab buat kembali i3 kali kemudian sorry daftar tabel tab lagi buat dia IP atau 4 enter new sorry nah kemudian bab 1 pendahuluan kemudian tekan tab enter beri dia nomor 1 enter dan seterusnya buatlah hingga seperti pada gambar ini ya daftar isi daftar tabel pendahuluan latar belakang rumusan masalah tujuan penulisan sampai bab 3 penutup kesimpulan dan saran sesuaikan saja untuk nomor ini ini hanya untuk sementara kita kira-kira seperti ini halamannya ya silahkan dikerjakan sampai dengan selesai kemudian jika telah selesai saya anggap sudah selesai maka kita akan mencoba untuk pembuatan daftar isi secara otomatis nah daftar isi secara otomatis untuk gampangnya karena kita sudah mengetik ini semua langsung saja kita hapus pemberian nomor dan titik-titiknya ya kita hapus ya hapus semua oke oke kira-kira begini hasilnya setelah dihapus ini kita hapus saja ya oke nah langkah selanjutnya adalah kalau dalam pembuatan daftar isi otomatis yang menjadi bab besarnya itu heading 1 yang menjadi sub babnya itu heading 2 jika ada sub bab daripada sub bab itu kita akan memilih heading 3 nah dalam contoh ini kita hanya menggunakan heading 1 dan heading 2 nah kata pengantar ini menjadi heading 1 kita pilih heading 1 ada yang menu home ya menu home arahkan di bagian style nya kita pilih heading 1 nah daftar isi daftar gambar daftar tabel dan bab 1 pendahuluan pilih kembali heading 1 oke untuk latar belakang rumusan masalah tujuan masalah penulis manfaat itu kita pilih heading 2 itu sub bab daripada bab 1 pendahuluan ya pada bab 2 blok pilih heading 1 oke sub bab daripada sub bab 2 di blok silahkan dipilih heading 2 oke kemudian pada bab 3 kita di blok pilih heading 1 kemudian kesimpulan dan saran kita pilih heading 2 nah jika ada sub daripada sub bab maka silahkan dipilih heading 3 nah pada contoh ini kita tidak membahas heading 3 nah jika sudah apalagi tahap selanjutnya ya dirapikan saja kita dilapikan yaitu klik pada layout ini before ini di nolkan ya di nolkan oke biar rapi dia oke nah jika memang ini warna tulisannya menjadi biru ya nah jika memang ingin diubah menjadi warna hitam silahkan pilih home pada bagian font pilih font color nya otomatis atau pilih hitam hitam ini atau hitam ini atau hitam ini atau yang ini ya maka akan hitam nah langkah selanjutnya apa nah langkah selanjutnya adalah kita akan membuat daftar isinya nah silahkan di enter kemudian klik pada bagian reference kemudian pilih double of content oke sebelumnya nah kalau ini tadi di daftar isi manual ini menjadi daftar isinya kalau di daftar isi otomatis ini menjadi nama bab dan subbub nya nah nama bab dan subbub ini akan dipanggil secara otomatis untuk menjadi daftar isi berdasarkan feeding 1 dan feeding 2 tadi jadi yang yang kita ketik ini tadi kalau di daftar isi manual itu menjadi daftar isinya kalau di daftar isi otomatis ini menjadi judul bab dan subbub nya ya sekarang semua kata-kata ini bisa kita panggil dengan table of content karena kita telah memberikan feeding tadi nah silahkan pilih pada menu reference kemudian pilih table of content boleh dipilih automatic table 1 boleh dipilih table automatic 2 kemudian silahkan pilih klik nah maka disini dia akan muncul ya dia akan sesuai kata pengantar halaman 1 daftar isi halaman 1 ini masih keliru ya seharusnya ini berada di halaman 2 oke jika ada yang keliru nah ini subbub dia akan masuk daripada bab nya ya jika ada sub daripada subbub dia juga akan masuk lagi nah ini karena ini nomor nya masih belum tepat oke silahkan update table update fake number only nah ini akan menjadi halaman 2 nah untuk lebih indahnya coba semua halaman disini agak berbeda ya biar lebih bagus jadi setiap bab atau subbub nya dipisah halaman nya ini enterkan saja sehingga masuk di halaman yang baru bebas enter enter saja agar cepat enter dan seterusnya enter hingga sampai bab selanjutnya sampai kesimpulan enter 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 kita kisahkan bab dan subbub nya lebih bagus setiap subbub menjadi halaman yang berbeda agar pada daftar isi yang dibuat tadi nampak atau terlihat otomatis halaman nya nah silahkan karena udah berbeda semua silahkan kembali ke halaman daftar isi tadi oke nah disini ini kata pengantar juga kita enter ya biar berbeda halaman nya nah sekarang silahkan pilih update table untuk dapat secara otomatis nomor ini mengikuti halaman ini sesuai oke pilih update table kemudian pilih update pick number only kemudian oke nah nomor ini dia akan secara otomatis berubah sesuai dengan subbub yang posisinya berada di mana tadi ya harus nomor 1 2 3 4 dan seterusnya nah untuk menuju ke hal tersebut ke misal kita akan menuju ke bab 2 silahkan arahkan kursor kemari kemudian tekan tombol control dan klik ini juga ada arahannya ya nah ini juga ada arahannya control plus klik ya kita tekan tombol control pada keyboard sehingga kursornya berubah menjadi penunjuk penunjuk yang diarahkan tersebut kemudian klik tekan tombol control bareng dengan klik maka dia akan otomatis berpindah ke halaman bab 2 pendahuluan oke sorry saya ulangi klik klik control kemudian klik nah dia akan secara otomatis pindah ke halaman bab 2 pendahuluan sepertinya saya keliru menutip tadi ya oke kita ulangi ya oke bab 2 pendahuluan besok kemari ya kenapa salah ya harusnya disini ya kira-kira begitu ya jadi dia akan otomatis mengelink ke halaman yang dimaksud itulah kelebihan daripada daftar isi otomatis nah kesulitannya adalah ketika ada penambahan subbub misal disini ada pengenalan microsoft word dan seterusnya ya coba kita tambahkan satu subbub oke misal ada penambahan subbub oke penambahan penambahan tab untuk daftar isi otomatis ya jadi ini juga kembali harus dipilih pada bagian ohm kemudian pilih heading 2 ini di blok lagi untuk merubah warnanya nah kemudian update kembali ke bagian daftar isi ini tadi nah disini belum ada yang namanya yang kita buat tadi penambahan subbubnya ya nah ketika kita update dia akan bertambah secara otomatis silahkan klik update table kemudian pilih update pick number only ok ok ini update entry table klik ok ok kita cek ok dia akan menambah ya penambahan subbub untuk daftar isi otomatis ini yang kita buat subbub tadi kira-kira begitu ok kita kembali ke modul nah jika sudah ok ok nah sekarang kita akan mencoba membuat daftar table otomatis kalau tadi daftar isi otomatis nah sekarang kita akan mencoba membuat daftar table otomatis daftar table otomatis dan daftar gambar otomatis itu sama ya cara pembuatannya sama saya cuma membahas daftar table otomatis sedangkan untuk daftar gambar itu menjadi tugas ya ok langkah awalnya silahkan dibuat terlebih dahulu tabel sederhana seperti berikut ya tabel ini hanya contoh dan seterusnya ya ok kita coba di disini arahannya kita coba di halaman ini ya pada subbub membuat tabel sederhana kita kembali ke ini ya membuat tabel sederhana ini ya kita akan mencoba membuat di subbub membuat tabel sederhana silahkan klik control kemudian tekan kemudian klik karena dia akan berarah ke temari ya silahkan dibuat 3 tabel sederhana pilih insert kemudian tabel 3 3x3 saja ok sesuai dengan contoh ok kira-kira silahkan diikuti contohnya ya hmm ok hanya contoh ok 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 buat 3 tabel ok kita berikan nomor 1 misalnya 2 3 ok 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 buat 3 tabel 4 5 5 6 ini hanya untuk data asal-asal saja ya ok jadi kita buat tabel 1 lagi kita buat 3 tabel nah disini tabel sederhana nah ok ini tabel 1 ya tabel 1 sesuai dengan contoh ini nah tabel 1 tabel sederhana pertama tabel 2 tabel sederhana dengan tabel 3 tabel sederhana dengan gabungan row nah ini gabungan kolom ya silahkan di blok kemudian pada bagian design layout pilih map cell menggabungkan 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 kolom kalau menggabungkan row ya menggabungkan row baris kolom menggabungkan kolom kalau row menggabungkan baris oke, nah ini menjadi namanya adalah double sederhana pertama nah silahkan arahkan disini kemudian pada bagian reference pada bagian reference silahkan di klik kemudian insert caption insert caption ya nah disini itu seharusnya adalah figure ya disini seharusnya figure ya, karena disini tadi sudah pernah saya buat table maka dan gambar ini juga gede akan muncul atau kita coba delete saya delete dulu ya biar lebih gampang biar sama-sama tampilannya ya nah ini cuma ada equation figure and table nah karena kita bahas Indonesia kita gunakan adalah gambar atau table kalau ini adalah table saya inggrisnya ya nah jadi kita mau membuat nama captionnya itu adalah table maka buat ketik kliklah tombol new label nah buatlah label baru yaitu table kemudian klik oke nah ini ada pilihan exclude label from caption kita boleh memilih boleh juga tidak memilih nah saya sarankan untuk memilih jadi kata-kata tabernya itu ada nah kalau kita tidak memilih maka cuma ada muncul satu ya nah kemudian pada bagian caption silahkan ketik titik dan sesuai dengan tempat tadi kita buat tabel sederhana pertama tabel sederhana pertama kemudian klik oke maka disini akan muncul tabel satu tabel sederhana pertama oke jika ingin diubah karena terlalu kecil karena ini jika ingin diubah silahkan ubah dia menjadi tulisan atau fontnya silahkan diubah kalau salah nah kemudian kita lanjutkan tabel kedua dengan cara yang sama reference insert caption dia akan otomatis menjadi tabel dua ya kemudian kita ikuti tabel sederhana dengan gabungan kolum tabel sederhana dengan gabungan kolum ya kemudian klik oke nah untuk yang ini boleh kita besarkan tulisannya ya oke yang sama dan yang ketiga sama juga caranya insert caption oke tabel sederhana dengan hubungan rows klik oke nah kemudian besarkan belicarnya dengan cara yang tadi ini tinggal dipilih aja menjadi 12 ya atau cara cepatnya yaitu tekan tombol control dengan tombol kurung kurawal oke jika sudah kita akan pisahkan antara masing-masing tabel ini dipisahkan halamannya agar terlihat hasil daftar tabel otomatisnya oke jika sudah dipisah kita selanjutnya arahkan kembali ke oke arahkan ke halaman daftar tabel ya halaman ini ya klik control klik daftar tabel nah nah disini pada di bawah bagian bawah daftar tabel silahkan klik menu reference ini untuk memanggil daftar tabel otomatis tadi yang telah kita buat caranya klik menu reference kemudian kalau pembuatannya tadi kita insert table kalau kita panggil kita pilih insert table of figure nah disini pilihannya pada caption table disini yang defaultnya defaultnya itu equation figure and table kemudian kita ada membuat label baru yaitu tadi namanya table sehingga akan dipilih namanya table sehingga disini muncul ya kira-kira lebih kurangnya seperti ini yang dibuat di tabel tadi kemudian klik oke nah jika nanti pada tugas itu gambar daftar gambar otomatis maka disini pilih nanti gambar labelnya gambar sebelum kamu pilih disini buat dulu labelnya di insert tadi kemudian kita pilih tabel klik oke nah disini akan muncul otomatis daftar daftar tabel tadi tabel 1 tabel sederhana dan seterusnya ini juga menyerupai dengan daftar isi kita bisa klik langsung ke tabel tersebut dengan cara ctrl klik sorry belum ada oke ya kira-kira begini ya kita lanjut lagi oke saya rasa sudah ya oke sudah selesai nah untuk pertemuan selanjutnya kita akan mencoba membahas sedikit mengenai citation and bibliografi dan melmed oke sampai disini pertemuan hari ini saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati